dan saya sudah sama nikki hai nikki how are you hai mbak nacwa i'm good apa kabar mbak nacwa baik alhamdulillah seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama nikki guys it's an honor thank you so much for having me on your show seneng banget kita kita apalagi jadi aku ngaku aku semalaman tuh dengerin lagu baru kamu ah iya beneran sampai I put it on my playlist loh seriously I put it on my playlist karena sekali denger langsung langsung seneng and now I'm talking to you beneran tuh my playlist now bener ada ada buktinya thank you so much I love it I love it apa namanya kan memang aku suka nada yang balet-balet gitu aku sampai apa oke I don't need a reason gitu kan mulai sekarang barnaju aja jadi you just take over my singing aja deh ya enggak 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 mungkin enggak mungkin aku bisa dimarahin jutaan penggemar nanti tapi tell me about the song jadi itu bagian dari album yang akan rilis September gitu kan Iya itu single ketiga dari album iki yang mau nanti dikeluarinnya September it's called Moonchild ya aku aku ada feeling sih kayaknya Indonesia bakalan suka lagu ini karena biasanya orang Indonesia tuh aku sukanya yang baper yang bisa galau gitu tau banget tau banget deh ya kan langsung aku pas pas aku lagi nulis lagu itu aku pikir ah ini pasti kayaknya this will be the favorite of Indonesia aku punya feeling bener-bener well at least my favorite so far sih at least my favorite so far that I can win this stupid thing called love yeah ya ampun langsung hafal ya Mbak Najwa aku kalau udah suka langsung nempel Ki kamu pernah kebayang gak sih berada di titik sekarang ini nope sama sekali sama sekali enggak kepikiran aku itu bener-bener pikir aku akan pindah ke US untuk sekolah terus aku sebet jujur aja terus terang aku enggak punya plan sama sekali aku cuma mikir mungkin aku sekolah dulu terus nanti emm maybe I will figure it out gitu ya cuma dari dari kecil aku punya aku bener-bener mencintai musik jadi em kalaupun aku nggak jadi penyanyi aku pikir ya mungkin aku kerja di industri musik jadi apalah gitu tapi untuk bisa sampai ke titik ini sih enggak enggak kepikiran dan aku yakin ini memang mimpi banyak sekali orang sih bisa berkarir bisa apa namanya punya kesempatan gitu untuk menunjukkan passion gitu dan aku tuh dari dulu percaya kesempatan itu ya memang harus diraih harus dicari harus you have to bener-bener harus you have to work for it gitu nah makanya aku pengen denger cerita kamu sih how do you work for it untuk bisa sampai ke titik ini kesempatan apa sih yang kamu kamu cari yang kamu berusaha untuk dapat banget iya as I mentioned ini emang udah mimpinya Niki dari dulu is my dream aku pengen I always want to write songs dari kecil tuh aku aku tuh tertarik banget nulis nulis apa aja deh nulis karya apa aja my favorite class itu yang kelas-kelas berbahasa itu English Indonesian I really love language lah jadi emang dari awal tuh aku pengen jadi penulis aku pernah pengen jadi penulis buku pengen jadi apa jurnalis gitu lah tapi ujung-ujungnya this is like the it's a great happy happy medium karena I can combine my love for music and writing gitu lah seringkali tuh ya yang menghalangi kita maju tuh kan justru dari dalam diri ya Ki aku tuh selalu bilang terkadang tuh kita tuh suka gak sadar kita gak pede kita ragu kita underestimate diri sendiri do you feel that also sometimes of course yes aku setiap kali sebelum mau naik naik panggung deg-dekannya itu tuh ampe kadang merasa mau muntah sampai pusing kelingan karena aku nervous banget jadi kamu sampai sekarang kalau naik panggung juga masih suka suka deg-dekan banget suka banget ya ampun biasanya apa aku aku tuh kalau deg-dekan langsung mules-mules gitu ke belakang kamu kalau deg-dekan jadi kayak memuntah gitu iya kayak mau muntah kayak mules aku dapet tips ya katanya makan pisang aku gak tahu itu aku gak tahu itu placebo atau enggak tapi sejak aku denger itu aku selalu makan pisang oh iya jadi kalau ke warna-warna kalau mau kalau mau naik panggung bawa pisang dulu ya this is something new Mas Nikki biasanya kan ada fruit bowl ya dimana-mana kayaknya fruit bowl itu ada ya udah kalau ada pisang aku makan kalau enggak ada aku berdoa aja berdoa aja what's your day like hari-hari ini di pandemi kamu kan kadang ini kan you're in LA right now kan hari-hari ini gimana nih di pandemi kuarantin and everything aku baru beli papi aku baru aku i got a dog jadi instagram kamu iya aku lihat di instagram kamu iya jadi aku baru i got a dog namanya Lucy jadi hari-hari ini thankfully ada Lucy jadi aku ngerasa tetep busy gitu aku tetep sibuk ngurusin Lucy terus aku juga lagi cooking aku banyak masak dan ya mostly working on my album sih eh kamu terakhir pulang kampung kapan ya Ki? terakhir balik Jakarta terakhir pulang kampung itu Februari atau Maret Maret apa Februari ya? pokoknya tahun ini oh tahun ini baru ya belum terlalu lama ya karena kan kemarin tadinya mau head in the clouds terus oh iya bener terus pas banget pandemi tuh iya jadi unfortunately karena pandemi jadi gak jadi head in the clouds itu banyak banget yang patah hati loh aku udah beli tiket 10 i have my 10 ticket tuh aku juga patah hati we were planning to go rame-rame iya banyak yang patah hati nih tinggal jadi aku juga aku heartbroken banget aku gak sabar deh pokoknya head in the clouds harus setelah pandemi when the world gets you know when the world is heal udah pulih then we will do it of course first stop Jakarta yeee so what do you miss most about home? kalo kamu lagi di LA? the food lah mba nachwa of course yes makanan di LA untungnya ada restoran Indonesia aku selalu datengin itu apa biasanya pesen makanan apa kamu? rendang oke ayam goreng kuning martabak pisang bakar es cendol wih lengkap ya kalo kalo aku order dari restoran yang gak Indonesia pasti ya cuma one thing ya cuma satu item di menu nya ya ini aja buat aku gitu kan terus mungkin satu minuman tapi kalo dari restoran Indonesia aku order satu restoran gitu kamu ngerasa gak sih aku dulu waktu sempet tinggal di luar negeri ya aku merasa semakin jauh itu malah justru semakin kenal diri sendiri dan semakin kenal kampung halaman sih kalo kamu ngerasa gitu juga gak? definitely yes sangat kayaknya ada saying ya kalo you're in the circle or if you're in the picture you can't see the full picture and so or appreciate jadi that is what happened to me aku aku keluar dari dari Indonesia terus aku tinggal disini my appreciation untuk Indonesia itu berkembang and bener-bener just really grow karena ya when you're far distance distance makes the heart grow fonder that's what they say so ya jadi banyak kangen ada banyak yang banyak kangen-kangenan terus you know just all my friends my family the food ya definitely living outside makes you see where you're from differently gitu inget tahun lalu tuh yang waktu 17 Agustus terus kamu di LA Head in the Clouds concert itu terus kan bagus banget tuh kamu main Indonesia Raya terus habis itu diselipin pidato Bung Karno terus pokoknya it was really something special itu gimana ceritanya? itu was that something yang memang you create? you want to do that? atau gimana? yes karena kan itu tanggal 17 ya jadi I thought you know ini adalah festival di US untuk ditargetinnya itu untuk Asians right? the Asian minority jadi aku sebagai Asian specifically Indonesian aku merasa it's not right if I don't pay tribute at all to my homeland jadi aku bilang I'm gonna do something I'm gonna do something in the beginning ya jadi itu Indonesia Raya nya itu aku bener-bener nyanyi voice memo kayak begini Indonesia terus aku langsung buka laptop terus aku bikin lah itu aku what you hear yang di display itu karya Niki sendiri Niki bikin sendiri di laptop bener-bener cuma pake phone sama pake programnya itu Logic terus aku download speech apa speech nya Bung Karno dari YouTube terus aku aku potong-potong jadi aku scatter di di sekitar the whole track terus jadilah itu the intro of my show and it was very powerful kita nontonnya tuh yang oh wow it was very powerful honestly kan aku udah rehearsal ya aku udah latihan berkali-kali itu udah akuran mungkin ada kali 20 kali tapi ketika itu di saat itu aku melihat anak-anak yang memakai warna dan warna dan aku melihat semua ada adek aku adek aku datang my family datang terus adek aku itu ada tuh disitu langsung aku mewek di belakang langsung gitu ya dia langsung kayak aduh padahal aku udah udah aku latihan 20 kali itu masih membuatku emosional aku kayak wow ini sangat mencari jadi penting untuk kamu untuk menunjukkan identitas ini aku dari Indonesia bagian dari Asia penting untuk kamu menunjukkan itu ya ya tentu aku itu keturunan China aku keturunan Manado tapi kalau orang tanya aku apa kamu aku bilang aku Indonesia aku pikir sangat penting untuk Niki untuk tetap karena aku emang aku lahir besar di Jakarta di Indonesia itu 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 adalah Niki you know I grew up that way and it really made me into who I am today into the person that I am today jadi pernah pernah ngerasa ada kesulitan gak atau ada ketika memperkenalkan diri tentang Indonesia dan sebagainya you feel pernah merasa ada sulit gitu untuk untuk Indonesia itu apa sih untuk yang gak tahu di luar negeri pernah pernah merasa seperti itu to be honest ya Mbak Nachwa di you know awal Niki berkarir di US itu Niki sebenarnya kan awalnya purpose tujuannya itu untuk sekolah nah pas aku sekolah itu aku sekolahnya itu di Nashville ya jadi demografi populasi orang minoritinya itu sangat kecil nah disitu banyak sekali yang gak tahu ada beberapa yang gak tahu Indonesia itu dimana segitu loh ini mereka sampai like oh you know tapi it's it's very important to me to to for people yang gak tahu Indonesia itu dimana it's very penting untuk Niki untuk educate mereka oh ini Indonesia itu di sini gitu ini ada negara namanya Indonesia tapi thankfully di LA you know there's a lot of Asians and a lot of people know where Indonesia is and yeah background aku aku selalu bilang you know aku dari Jakarta di Indonesia my parents are Indonesian and yeah that's basically what I say to them yeah lagi tujuh belasan ini biasanya kangen sesuatu gak momen tujuh belasan ada yang sempat ada yang nanya tuh ikut lomba-lomba gak ya dulu Niki iya dulu pas aku sekolah aku sekolah di sekolah itu suka ada lomba lomba apa itu itu yang di lompat karung apa sih iya iya lompat lomba karung balap karung iya iya terus makan kerupuk banyak deh terus itu yang lomba telur yang telur di 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 iya 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 terus apa bakyak ya itu loh iya aku suka banget dulu participate lomba-lomba kayak begitu jadi aku kangen tujuh belasan disini oke jadi kita tuh lagi mau main challenge tebak-tebakan gitu nyambung sama virtual kamu mau ikut main gak? jadi aku mau kasih aku mau kasih foto makanan terus nanti kamu tebak ini makanannya apa gitu ya boleh boleh aku nervous ini apa? oh emm aduh you know this one yang dalemnya gula jawa kemarin lagi rame nih soal ini kelepon namanya kelepon kelepon ha oh iya aku gak tau namanya iya selama ini selama ini aku cuma ya kalau liat itu aku makan aja ini pokoknya kuncinya kalau makan ini gak boleh digigit setengah harus semuanya masuk ke dalam iya gak boleh jauhnya jatuh-jatuh iya iya kalau yang ini tau gak? asalnya dari Jakarta Soto Betawi bukan yeay Soto Betawi yeay oke kalau yang ini Ki? hah apaannya itu? oh oh povertures oh itu itu kerennya aku mau so-so ngasih clue kue cubit kue cubit kue cubit ya 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 oke ini seru banget yang di abang-abang gitu terus diatasnya bisa diganti kadang diganti message kadang diganti keju yang terakhir ini yang terakhir do you know this one? ini ini cilok 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 itu juga lagi jadi basically ini cuma tepung terus digoreng terus dikasih atasnya tuh bisa dikasih macam-macam topping gitu tapi ini juga lagi anak-anak tuh lagi makan gini cilok pokoknya kalau ke tepung tepung tuh diapain aja enak sih apalagi dikasih gula aku kalau 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 makan pisang goreng aku paling suka pisang goreng yang tepungnya lebih banyak tepung yang kremes-kremes gitu loh oh ya ampun kita harus tos banget itu tos dong pisang goreng pisang goreng ya ampun aku tuh bisa sehari bisa pagi, siang, sore, malam kapanpun there's always there's never gak pernah ada momen yang pisang goreng tuh gak pas ya gak sih? i agree terus bagi yang gak suka pisang goreng i can't be friends with you aku gak bisa yes of course they're not in our circle exactly bye do you wanna say something to your fans atau untuk anak-anak yang lagi dengerin kemarin tuh waktu aku kita posting kan mau wawancara Niki oh my god really Niki gitu pada yang hysteris gitu do you wanna say something to them? yes to all my fans di Indonesia terimakasih banyak untuk support kalian dari awal I hope kalian suka Luz lagu single Niki yang terbaru mudah-mudahan kalian gak terlalu baper sambil dengerin Luz ya oh iya Niki mau Niki mau sampein let's try to bekerja sama dengan pemerintah kita harus stay safe ya during this pandemi kita harus pake mask cuci tangan um social distance and ya kita harus saling take care of each other ya ya that's what I want to say and that's a very important message thank you so much and I hope I can see you waktu nanti di Jakarta atau kalau aku mampir kayak of course kita kita ngeteh ya Mbak Najwa ya kita we should have a tea date and pisang goreng together definitely definitely thank you so much take care ya thank you you too thank you bye-bye bye-bye